Oke, baik kita geser ke informasi berikutnya ini mengenai sidang class action, kasus sidang gagal ginjal yang berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Pusat kemarin. Dalam putusannya Majelis Hakim yang diketahui Yusuf Pranowo menerima gugatan keluarga korban gagal ginjal akut usai mengonsumsi obat sirup mengandung cemaran etilen glikol dan detilen glikol. Dan Hakim pun pemirsa ini menerima gugatan tersebut ya, karena dinyatakan sah dan memenuhi legal standing. Para pegugat diberikan waktu selama satu minggu untuk membuat fakta dan peristiwa yang dialami oleh para korban. Jadi dari sidang ini juga mudah-mudahan bisa menguak semua ya, dari kasus yang kemarin juga sempat menimbulkan korban jiwa di Indonesia.